Intro DPRD mengapresiasi pemerintah daerah atas terserenggaranya pembekalan teknis bagi koordinator, pendamping, dan petugas inventarisasi barang milik daerah Kabupaten Barito Selatan yang digagas oleh BPKAD setempat Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Barito Selatan, Hermanis, sangat mengapresiasi kegiatan pembekalan teknis bagi koordinator petugas inventarisasi barang milik daerah Hal itu disampaikan usai menghadiri kegiatan itu di Gedung Jaro Pirarahan Buntok Hermanis juga mengharapkan kepada seluruh peserta dapat mengikuti selama berlangsungnya kegiatan itu Sehingga nantinya benar-benar bisa mengaplikasikan dalam kinerjanya supaya tidak terkesan hanya sekedar seremonial dan menghamburkan dana APBD Hermanis juga meminta pembekalan itu benar-benar menjadi wadah pembelajaran bagi koordinator dan pendamping petugas inventarisasi barang milik daerah Menurutnya, melalui petugas itulah aset milik daerah dapat terjaga dengan baik Baik dari segi kondisi barang maupun nilai barang itu sendiri Jadi ada permasalahan berbeda bisa dihidangkuali Atau dilahirkan dikasih maupun terjaga cara-perjagaannya tetap saja seperti itu Biar bisa mencari solusi permasalahan yang dihadapi terutama di pengurus barang Masing-masing SOPD Memang diketentuan di SOPD tidak membolehkan Ini momen baik Ada konsultan Jadi ada permasalahan yang perlu saya sampaikan dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim Yang dilakukan oleh pemerintah daerah kami dari DPRD sangat berapresiasi Mudah-mudahan apa yang dilakukan ini bermanfaat lagi tidak berkesan Jadi jangan sampai menghormatkan doang kegiatan ini Tapi yang ikut debit tech tidak melaksanakan yang lain Oke Oke Kegiatan itu dibuka secara resmi oleh penjabat Bupati Barito Selatan Lisda Ariana Yang ditandai dengan pengalungan tanda peserta Serta penyerahan tas makalah pembekalan kepada peserta secara simbolis Dari Bunto Harsono Barito News TV melaporkan Oke 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 Oke